Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang aplikasi lain. Jadi, saya mau memindahkan riwayat chat dari aplikasi lain. Termasuk chattingan yang ada di aplikasi lain. Foto-foto yang ada di aplikasi lain, video-video. Juga album bersama. Ini dia, album bersamanya. Apakah akan pindah juga ke iPhone? Ini dari Android yang saya gunakan, menggunakan Samsung Galaxy A11. Sedangkan iPhone yang saya gunakan di sini, iPhone iOS 15 dan iPhone 6s. Mari langsung kita praktekin aja. Pertama-tama, kamu harus download aplikasi atau software namanya iMyPhone. Cari di sini iTransfer 4Line. Setelah kamu mendownloadnya, kamu tinggal install aja seperti biasa. Menggunakan komputer laptop pakai Windows ya. Oke, ini successful installation. Sudah terinstall. Kita lihat sudah install, sudah selesai. Dan langsung aja kita pindahin lainnya dari Android ke iPhone kita. Kita colok dulu kabelnya. Kita colok. 불 ugat. Baik. Byung. Baikida. 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 Kalau ad oxygen. Oke ini kita udah masuk ke pengaturan USB kita pilih perangkat ini pilih men-transfer file Android sudah dan pastikan Android kamu ini sudah masuk ke developer pengembang jadi udah diaktifin developer pengembang-pengembangnya ini dia ini dia udah aktif terus USB debugging juga udah aktif aktifin semuanya biar bisa koneka komputer Oke dan langsung kita pilih disini start and older version of line along with backup assistant will be installed the device so that can be transferred to the computer Oke jadi lainnya ini mau dirubah dari lain yang versi terbaru mau dirubah ke versi yang lama dulu tapi oke aja biarkan dia langsung bergerak sendiri mengerjakan Hai Oke pilih dan make backup to Google Drive line in the line Oh kita buka lainnya enak pp-nya lalu pilih setting Hai mana ya saya sebenarnya baru mencoba nih jadi kalau bisa syukur nggak nggak apa-apa ini bisa nih kayaknya setting lalu pilih apalagi in the line app go to setting cat cat itu obrolan Hai backup and restore chat history on dan backup to Google Drive ini dia cadangkan dan bulikan pilih akun Google Drive Ayo kita pilih yang ini adibon Oke dan kita pilih izinkan oke sudah oke sudah oke di sini kita pilih dan disini udah oke di sini kita pilih dan make sure have backup to Google Drive udah kita udah backup tadi yang kita pilih Oke I'm sure lalu install and order Oke kita pilih Oke kita tutup hai 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 oke ada pilihan lagi di sini tab backup berdata on the device to backup line data locally kita buka Hai pencadangan lengkap Hai apa nih pilihannya you may just to Encrypto Encrypt kasih password kasih kode 123123123 kita jadi orang-orang 123456 Oke cadangkan data saya hai 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 oke halo masukin kodenya disini tadi loading kode yang kita bikin tadi ya 123456 Hai dan kita pilih dan kita taruh lagi ya Hai ya sedang melakukan backup nih 15% hai 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 Oke disini ada pilihannya pilih dihati media set air transfer system penyimpanan di on lalu kita pilih lanjutkan Hai es transfer asisten aplikasinya dibuat untuk persilamat Oke selesai dan disini kita pilih dan Hai Oh di sedang proses 8090 cepet gerakannya Oke download the latest operation line dan in order kita tepat berusnya we have in an install the order person Oh jadi lainnya udah dihapus terus suruh apa nih Oh jadi kita udah jadi lainnya itu dihapus tadi disini secara otomatis nggak ada lain dan suruh download ulang kata dia don't worry jangan khawatir kita download aja lain yang terbaru oke kita kita tutup aja dulu nih terus kita pilih down eh nggak bisa nggak bisa kita dulu dan lagi oke hai 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 and offline Hai bata-bata Hai terus kita download Hai sekitar lihat di sini restore udah ada jadi backupannya udah ada di sini handphone Androidnya kita tutup aja kita cabut Hai dan kita kembali ke iPhone Hai jolokin iPhone-nya Hai India telponnya saya pakai iPhone 6s dan disini lainnya masih belum login kita loginin aja hai hai oke Hai dan disini kita pilih nih iPhone sudah terdeteksi udah udah terdeksi kita pilih restore would you like preview to the backup restore Yes kita taruh di samping hai 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 oke ini chattingnya tadi ya ada Ali ada Abel ada di buat nanti tinggalnya sekarang kita pilih next tapi link disini konekir device sudah komputer Oke ini sudah terdeteksi iPhone 6s kita pilih Hai kita pilih start login into the same line account Oke kita dan disini Oh kita login dulu Oke kita login 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 dengan nomor telepon tadi kode-kode-kode-kode Hai kodenya kita masukin Hai maaf ini kodenya ada di handphonenya kartunya ada di handphone yang satunya jadi kodenya kita tinggal masukin aja 918 953 Oh iya itu akun saya belum ya namanya adikku saya yaitu akun saya Hai langsung kita pilih dan disini Hai nanti sedang langsung kristor the backup data Hai gini kita terusin aja sudah selesai congratulations data restore successfully kita pilih dan disini oke sekarang kita Oh iPhone-nya restart mati dan hidup lagi enggak apa-apa kita tunggu aja jadi iPhone-nya tuh melakukan restart pada saat dia restore data atau memulihkan mengembalikan memindahkan data dari Android ini ke iPhone kita lihat kita tunggu restart ya Pak restart dulu mati dan hidup tidak masalah kamu bisa takut masalah mati ini nah dia langsung nyala lagi Hai dan kita lihat disini lainnya Apakah jatingan kita hilang tadi bersama buku login lagi hai 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 Oke kita login lagi coba Hai selesai 896 6901 Hai 1872 next kirim Hai kodenya kita lihat lagi hai 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 kosong masih kosong tiga kosong Hai kapkan enam empat musisi dikursai yaitu akan saya hai 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 Oke kita tunggu agak lama nih pegel meganginnya saya tunggu deh Tunggu sampai loadingnya tuh benar-benar selesai Terima kasih telah menonton Oke masukin kata sandi kita kata sandinya masih lupa lagi Oke nah disini ada pilihannya pulihkan obrolan sedangkan ini beda device yang kita lihat pulih Tinggal obrolan yang dari Android tadi ke ipotik lanjutkan Oke pulihkan pulihkan Wah kenapa tidak mau Oke coba kita lewati apakah obrolannya tetap pulih Oke Oke Berikutnya Ijinkan Oke 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 Ijinkan Ijinkan Dan chattingnya juga balik Oke Kita berhasil memindahkan data dari Android Android memindahkan line chatting dari Android ke iPhone menggunakan i transfer Oke 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 kita berhasil memindahkannya Dan sekarang kita Saya Saya kembali lagi ke aplikasi softwarenya ini Jadi softwarenya ini kamu bisa download di iMyPhone Terus kamu cari disini line transfer tool Terus nanti saya kirimkan atau saya taruh linknya untuk kamu download di deskripsi Demikian tips dari saya Semoga berguna Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam Sampai jumpa 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 Terima kasih.